Pemirsa Gubernur Jawa Timur secara resmi meresmikan Gedung Planetarium dan Observatorium Astronomi di Pondok Pesantren Karangasem, Muhammadiyah Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Acara yang digelar pada Jumat 20 Oktober 2023 menjadi momen bersejarah karena peresmian ini menjadi bagian dari rangkaian Semarak Milad Pondok Pesantren Karangasem yang ke-75 tahun. Peresmian ini juga menjadi tonggak sejarah bagi pendidikan dan penelitian astronomi di Jawa Timur khususnya di Kabupaten Lamongan. Pengasuh Pondok Karangasem, Abdul Hakam, Mubarok menuturkan Gedung Planetarium dan Observatorium Astronomi ini merupakan proyek kolaboratif antara Pemerintah Daerah Jawa Timur dan Pondok Pesantren Karangasem, Muhammadiyah. Fasilitas ini baru berupa gedung namun kedepannya akan dilengkapi dengan peralatan canggih termasuk teleskop, perangkat pemantauan langit, dan sistem proyeksi canggih untuk memberikan pengalaman belajar dan penelitian astronomi yang mendalam. Suatu kebanggaan bagi kami yang sebelumnya dedekan kami itu karena Buku Penur yang memberi bantuan kepada kami sebuah gedung yang sangat megah seperti ini sebanyak 5 miliar tapi Ibu perlu kami sampaikan habisnya lebih dari 5 miliar itu belum alatnya Ibu nanti alatnya mungkin lebih mahal lagi tapi Insya Allah kalau Buku Penur nanti menjadi gugur lagi maka akan dipenuhi isinya alat ini jadi gedung planetarium ini memang sangat membantu kepada masyarakat karena gedung ini nanti akan kami gunakan yang pertama adalah untuk Rukyatul Hilal mungkin Ibu gak boleh tanya Muhammadiyah kan Rukyatul Hilal kenapa Rukyatul Hilal tidak ada salahnya kalau seandainya Muhammadiyah itu juga merukyah atau memakai dengan Rukyatul Hilal dan diantara alat untuk melihat bulan itu tempat ini Insya Allah bisa dipakai dan siapapun nanti bisa menggunakan tempat ini ini sebagai alat untuk Rukyatul Hilal walaupun sudah ada di Tanjung Kodok dan yang paling penting lagi bahwa gedung ini ada sebagai untuk wisata religi yang dulu Buku Penur telah meng-ACC bahwa setelah orang-orang jahitan derajat dia ke sunan-sunan kemudian kembali ke WBL nanti mampirnya di Poskal Pondok Karangasem dan nantinya ke Sendang Agung ini adalah wisata religi yang memang sudah dibangun oleh Gubernur kita Ibu Kofifa Indar Parawansa Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Sukadiono mengapresiasi langkah Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah Lamongan dalam membangun planetarium Ia mengatakan planetarium dan observatorium ini tidak hanya diperuntukkan bagi warga Muhammadiyah saja namun juga untuk seluruh masyarakat Tentu kami dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur mengucapkan selamat kepada Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah Karangasem yang sudah membangun planetarium dan observatorium yang tentu ini juga menjadi kebanggaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur dan kita ingin nanti semua orang tidak hanya warga Muhammadiyah saja ini bisa dimanfaatkan dan tanpa melihat dia dari organisasi masa apapun jadi tidak hanya berguna untuk warga Muhammadiyah tetapi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan termasuk di bidang astronomi dan insya Allah Pak Sri Atinati kan bisa memfasilitasi kerjasama dengan fakultas agama Islam di Perkuruan Tinggi Muhammadiyah yang ada di Jawa Timur jadi kita dari PT MA insya Allah juga akan siap untuk mensupport tenaga-tenaga ahli untuk bagaimana mengembangkan planetarium dan observatorium Karangasem Lamongan ini Dalam sambutannya Gubernur Hovifah Indar Parawansa menekankan pentingnya fasilitas dalam memajukan pendidikan dan penelitian di bidang astronomi dirinya berharap gedung yang dibangun atas bantuan pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut tidak hanya dijadikan pusat penelitian namun juga dapat dijadikan sebagai wisata religi di Lamongan Secara saintifik pondok pesantren Muhammadiyah Karangasem telah memberikan inspirasi kepada kita semua bahwa pesantren ini telah menjadi referensi bagaimana bersama-sama masyarakat kita bisa terus membangun penguatan derajat kemuliaan kehidupan kemanusiaan melalui penguasaan keilmuan siapa yang ingin menguasai sukses dunia fa'alaihi bil'ilmi yang ingin sukses di akhirat fa'alaihi bil'ilmi yang ingin sukses di keduanya fa'alaihi bil'ilmi maka seseluruhnya keilmuan dengan berbagai implementasi strategis seperti ini jadi serata keilmuannya tidak hanya di perguruan tinggi Muhammadiyah tapi juga di pesantren Muhammadiyah tapi implementasinya bisa dibangun dengan proses pembelajaran yang masyarakat umum bisa melakukan proses eksperimentasi disini meskipun sekarang alatnya belum ada tapi nanti proses eksperimentasi itu disini jadi nyambung antara ilmu dan amal ini menjadi pembelajaran yang sangat penting dan sangat inspiring saya ingin menyampaikan Prof Zainuddin dan Pak Ketua PWM sebetulnya ini pembicaraan ringan antara kami yang waktu itu sawan kemubarut beliau cerita beliau cerita bahwa Bu Viva kalau di Jogja itu punya gedung planetarium dan observatorium astronomi kita ini punya lahan di atas kata beliau itu kalau bisa dibangun bagus sekaligus sebagai tempat wisata ayo kiai cocokkan jadi sepertinya ini pembicaraan ringan sederhana tapi bahwa saya melihat ini adalah inspirasi yang luar biasa dari seorang panjenipun kemubarut jadi akhirnya ya karena supportnya sesuai dengan yang diajukan baru selesai gedung tadi saya mikir jalan lalu kalau ada master plan saya matur beliau mungkin master plan yang kaitan dengan luar dulu karena untuk menarik masyarakat ini akan menjadi sentra desinasi wisata religi kiai kalau misalnya sudah ada prototip Ka'bah sudah ada prototip orang wisasa'i jadi antara sofa marwah dan pasti harus ada pendukung tidak tahu format-format untuk gasibonya untuk kulinernya dan seterusnya jadi saya ingin menyampaikan kepada anggota di PRRI Prof. Zainuddin rasanya ini masih bisa tapi master plannya agak segera kemudian di spot-spot mana yang akan diajukan ke Pemprov tidak lama-lama kiai tidak lama-lama jadi supaya bisa lebih komprehensif saya rasa tidak boleh magak kerja itu Iwan Abdul Ghani memberitakan dari Lamongan, Jawa Timur